Halo kawan-kawan ku semua aku akan menyambut kalian dengan salam islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya disini kita akan bermain basara heroist 2 lagi oke disini kita akan melanjutkan karakter kemarin saya bermain di konquest mode atau mode area disini diceritakan kita akan melawan klan-klan yang ada disini disini saya memainkan karakter satsuki saratobi atau ninja seperti kekuatan ninja oke terus ikuti permainan gue kemarin kita udah sampai level 2 sekarang kita main di stage 3 oke disini kita akan menggunakan melawan musuh dengan tingkatan hard atau tingkatan di atas normal oke tapi sekali lagi saya ingatnya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu saya like comment dan share untuk mendekuk mendukung kemajuan konten-konten saya oke terus ikuti teman-teman disini kita mendapatkan armor tapi cuma level 1 ini kita akan melawan nama musuh saya perkenalkan sedikit ini ya ini musuh kita ini namanya atau sedikit beberapa singkatnya namanya adalah disini manda toshy toshy hey kalau di devil king namanya adalah love devil king sendiri adalah game versi kedua tapi yang berbahasa inggris ini adalah versi pertama dari kongkul sendiri dari jadi disini diberi nama maindan toshy hey laminnya adalah p1 lagi pengikut oda paling menonjol meskipun ya tampaknya tidak begitu banyak dalam pemainan seorang pria yang keluarga dengan selesai keluarga yang buat yang iya memasih istrinya masuk dan diadopsi keponakan keji di sengoku basara malam tetapi ia tidak memiliki banyak untuk otak dan tampak akan terus menerima selapar sering meminta masuk untuk kemakmatan tapi misalkan dia sudah cukup juga target besok keji dan sering menyadarkan dia untuk mengejar keji di sekitar rumah Wenz sebuah sebuah Trisula ternyata senjata dia adalah Trisula oke disini dia memiliki dua kawasan kita akan menantang dia haro gun close oke let's begin oke kita lihat tool armor kita kalau ada shot yang bisa dibeli kita beli disini kita nyata sudah tidak ada disini kita sudah mendapatkan banyak jurus ini adalah salah satu teknik seperti memiliki seperti mengilang lupa namanya ini apa tekniknya ini adalah sumon teknik 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 apa ini kayak seperti binatang bunglon yang bisa mengkamuflase itu ini adalah jurus tapi ini sebenarnya sebetulnya jurus ini tidak bisa digunakan kecuali musuh yang pertama menyerang kita kalau ini adalah teknik suriken apa untuk manusia ini sesetik lagi suriken kita gunakan jurus ini aja dan yang terakhir kita gunakan ini nah ini juga bisa di jadi gue suka ini ini sebenarnya adalah kak sebenarnya adalah kagesibari kagesibari bonsin lah kalau dibahasakan dalam bahasa animal atau bayangan teknik cloning bayangan oke kita disini punya senjata dengan dengan level 18% tapi yang paling bagus kita gunakan yang belum rencoba kayak kita coba ini walaupun attacknya cuma 1305 oke kita gunakan gunung tangan ini dengan walaupun salah satu tapi cukup menarik disini mempunyai fungsi-fungsi sendiri misalnya untuk menambah attack atau definisi atau serangan-serangan lah yang membuat seperti hero kalian lebih kuat lebih 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 lincah dalam permainan oke disini saya insin dengan ini ini saya coba-coba yang belum pernah saya coba di ini satu lagi adalah ini oke ini adalah map ini map atau peta yang kita mainkan ini ada dua kastil yang pertama kastil di tengah teman-teman kiri musuh atau ya musuh pertama lah antara akhirnya kastil di repos oke let's begin oke bagi kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe channel gue like comment dan share untuk penelukung untuk pencana channel oh kita disini dibantu oleh Regenator lah kalau di devil king ini kalau disini saya lupa saya tenang kita lihat burusnya wuuh mantap boy itu adalah suriken lagi pencana tuh kalau ini lebih mantap lagi dah jadi disini kalian bertarung penggunaan 3 hero skirkus buatannya sama bercah jadi jarak ap kalian untuk double kick lebih besar kalau segitiga begitu tadi guys kita sudah dapat bulungan satu dan kita akan langsung ke depan yukai atau artinya itu sama berblock santanya kita sebenarnya musuh cari terung terpilih disini kalau kita musuh akan terus dibuat tangan karena terung terpilih disini adalah musuhnya adalah yang mengisyaratkan untuk memanggul dari musuh-musuh yang lain agak itu pertolongan-tolongan gini karena sistem di dalam sama kaya jepang lainnya memang gitu badakannya trompet seringnya jadi kebanyakan temuka ada yang bersungguhnya dulu terus masih aktifkan cara seperti itu kalau di pergunakan di dalam perang asli kebanyakan pengguna yang terbang ya oh kesan ada yang mengenakan oke ini kita hentikan lagi nih ini adalah benteng setar lumayan oh kasar matanya oke bagi kalian yang belum subscribe subscribe like comment channel gue ya ini subscribe itu gratis bro bayar loh nggak ada ruginya juga jangan lupa subscribe nah ini ini adalah pencuri disini kita bisa mendapatkan bitcoin disini kalau ini ada kita cukup di rumah terima kasih terima kasih angin puyuk itu adalah ini gagal namanya gagal peta C menangis menangis kita hancurkan dulu ini dengan casing casing surgen itu namanya menangis kita minta buat bantuan dengan bantuan kita menangis mungkin dari orang biasa ketuk yang terakhir 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 tidak dikatakan tidak dikankar tidak dikankar Terima kasih telah menonton! 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 Yes, yes, kita sudah naik, ini kita akan melawan istri dari Dushimae dan Perilu keren, Shuniko namanya, Perilu keren, 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 Jorri chdori enaan, Jorri, goreng ini bagusnya Muuu... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!